Seorang pembantu di Sumatera Barat ditetapkan menjadi tersangka setelah 4 kali melakukan tindak asusila terhadap bayi berusia 8 bulan. Pelaku mencabuli korban dengan menggunakan botol parfum sambil melakukan video call dengan sang suami. Aksi pelaku terbongkar setelah ibu korban curiga dengan gerak-gerik pembantu tersebut. Dikutip dari kompas.com kasat reskrim Polres Kota Pariaman, Sumatera Barat. AKP Ardian Syah Rolindo menjelaskan bahwa aksi pelaku pertama kali dilakukan pada 25 Juli 2020. Kemudian aksi kedua dilakukan pada 30 Juli, 3 Agustus, dan terakhir kali pada 5 Agustus 2020. Aksi pembantu berinisial VV 19 tahun itu terbongkar lantaran ibu korban merasa curiga hingga mendesak VV mengaku. Ardian Syah mengatakan semua aksi pencabulan yang dilakukan tersangka adalah dengan menggunakan botol parfum. Semuanya dilakukan di hadapan suami pelaku via video call. Setelah ditangkap ke polisian, VV mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan terhadap bayi 8 bulan. Ia mengaku nekat melakukan tindakan keji tersebut lantaran dipaksa dan diancam dibunuh oleh suaminya jika menolak. Sebelum melakukan aksinya, ia terlebih dahulu mengonsumsi narkotika jenis sabu di kamar mandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!